Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih di UKDR kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi edaran terbaru tentunya dari Kemedipuristek ini untuk kepala sekolah maupun untuk operator sekolah tentunya nanti bagi teman-teman operator yang mungkin nanti akan mengikuti menata ataupun yang melaksanakan tentunya ini ada informasi pentingnya yang mana teman-teman tentunya yang ada kendala di kemarin tentunya disini untuk semua sekolah khususnya untuk jenjang SD, SMP, SMA sederajat ya baik SMK, SLB dan tentunya ingat ya jadi kegiatannya dimulai 13 November 2023 jadi teman-teman jangan sampai terlambat sehingga nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi silahkan simak video ini sampai dengan selesai tapi seperti biasa kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe silahkan peninggirkan lonceng notifikasinya bila anda selalu melapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi kalian yang suka maja berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukade.com disini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke kita mulai teman-teman untuk edana penting apa ya dari Kementerian Deput Reset tentunya untuk kepala sekolah dan operator sekolah khususnya untuk jenjang SD, SMP, SMA sederajat ya dan kegiatan ini sekali lagi dimulai 13 November 2023 nah disini teman-teman kalau kita lihat disini ada edana terbaru ya di tanggal 7 November 2023 disini terkait dengan penjatuhan ulang jadi penjatuhan ulang ANBK tahun 2023 ini khusus ke jenjang SD, SMP, SMA, sederajat nah tentunya disini ada beberapa perseratan kenapa ada penjatuhan ulang ANBK nah seperti yang kita ketahui teman-teman ya berdasarkan dari pos asesmen nasional ya atau prosedur operasional standar untuk penyelenggaraan asesmen nasional kalau kita lihat teman-teman ada beberapa tanggal-tanggal penting ya terkait dengan pelaksanaan ANBK yang mana kalau kita lihat kemarin untuk pelaksanaan ya untuk pelaksanaan ANBK ini di tingkat SMA, SMK ini dilaksanakan 28 sampai dengan 31 Agustus 2023 mungkin untuk pelaksanaan SMP ya disini ada pelaksanaan di jenjang SMP disini tanggal 18 sampai dengan 21 September untuk paket B disini ada 22 sampai 24 September sampai kemarin terakhir untuk di pelaksanaan SD teman-teman ya jadi untuk pelaksanaan SD sedajat di tahap 1 ada tanggal 23 sampai 26 Otober terus untuk pelaksanaan di paket A ya tahap 2 terakhir 3 sampai dengan 5 November 2023 yang mana teman-teman kalau ternyata kemarin ya teman-teman mungkin ya ada kendala dalam pelaksanaan ANBK nah disini teman-teman ada edaran terbarunya ya jadi yang kita bahas ini terkait dengan edaran terbaru ini per tanggal 7 November 2023 ini terkait dengan penjatuhan ulang ANBK tahun 2023 di jenjang SD, SMP, dan SMA sederhajat ini ada apa sih kok terjadi penjatuhan ulang nah disini kalau kita lihat teman-teman ya disini disampaikan ya tentunya untuk kembalian pendidikan provinsi ya karena ini yang menangani untuk SMA, SMK Kepala Kanwil Kemenang Provinsi ya disini dijelaskan dengan hormat dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023 disini pusat asesmen pendidikan badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini memberikan kesempatan ya jadi memberikan kesempatan kepada satu pendidik atau sekolah jenjang SD, MI, SD, SLB ya dan seterusnya SMP sederhajat ya dan juga SMA, SMK sederhajat yang mengalami kendala jadi fokus kita itu adalah yang mengalami kendala ya sehingga tidak bisa melaksanakan ANBK untuk mengikuti ANBK dengan penjatualan ulang ya jadi bagi teman-teman mungkin yang kemarin ya mengikuti ANBK ya jika mengalami kendala sehingga tidak bisa mengelaksanakan ANBK maka disini untuk mengikuti ANBK dengan penjatualan ulang ya tadi bagaimana kalau misalkan tidak ada kendala ya tentunya kalau tidak ada kendala ya tidak perlu mengikuti penjatualan ulang ini jadi ini bagi teman-teman yang memang kemarin ada kendala ya sehingga tidak bisa mengikuti ANBK maka disini ada diberikan kesempatan untuk mengikuti ANBK dengan penjatualan ulang nah penjatualan pelaksanaan ANBK dengan penjatualan ulang ini sebagai berikut disini kalau kita lihat teman-teman disini ada tahap dan gelombang ya ada tahap 1 gelombang 1 dan 2 ada tahap 1 gelombang khusus ada tahap 2 gelombang 1 dan 2 tahap 2 ada gelombang khusus nah kalau kita lihat teman-teman disini hari dan tanggal ya ini kalau kita lihat disini ternyata untuk penjatualan ini dimulai 13 sampai dengan 16 November 2023 disini untuk penjatualan ulang AN jenjang SD SMP jenjang SD MI ya SMP SMA SMK ya disini sederajat ini untuk mulai tanggal 13 sampai dengan 16 November nah terus untuk tahap 1 gelombang khusus ini Sabtu dan Minggu ini tanggal 18 sampai dengan 19 November disini untuk penjatualan ulang untuk AN paket ya program paket apayah itu paket A paket B ataupun paket C nah terus di gelombang 2 tak gelombang 1 dan tak 2 selanjutnya di sini 20 sampai 23 November disini ada penjatualan ulang ini untuk jenjang SD atau MI SMP atau MTS dan SMA MA SMALP SMK dan MAK sederajat terus yang terakhir di tahap 2 ya di Sabtu dan Minggu ini ada tahap 2 untuk gelombang khusus 25 sampai 26 November disini ada penjatualan ulang untuk AN program paket A paket B paket C jadi ini bagi teman-teman mungkin yang kemarin masih ada kendala ya dalam melaksanakan ANBK sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik dan disini ada penjatualan ulang mungkin nanti bisa dikoordinasikan ya dengan kepala sekolahnya dengan tim ya melaksanakan ANBK sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti jadwal yang sudah disediakan terus berikutnya disini juga disampaikan ya sehubungan dengan hal tersebut ya kami mohon bantuan saudara untuk menginformasikan pelaksanaan penjatualan ulang ANBK yang dimaksud kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten atau kota dan satuan pendidikan di lingkungan kerja masing-masing terus untuk menugaskan tim teknis ya untuk mendata dan memastikan satuan pendidikan yang akan mengikuti penjatualan ulang dan mengikuti informasi teknis pelaksanaan pada halaman anbk.camdiput.co.id jadi nanti tentunya operator dan juga tim nanti akan memantau ya jadi teman-teman nanti silahkan pantau ya disini ya di anbk.camdiput.co.id nanti teman-teman bisa login ya menggunakan username dan password yang sudah diberikan dari dinas pendidikan dan tentunya nanti teman-teman akan mengikuti ya segala informasi yang ada terkait dengan pelaksanaan ANBK nanti di halaman ini dan mungkin bagi teman-teman yang mengikinkan surat ini ya mungkin belum dapat atau mungkin belum lupa ya atau mungkin belum disampaikan ke kepala sekolahnya ataupun ke timnya nanti teman-teman bisa download aja disini ya di masdiukardia.com nah nanti teman-teman bisa masukkan nomor suratnya saja ya 2170 ini masukkan di kolom pencarian ya 2170 teman-teman bisa klik cari disini sudah ada surat edaran terkait dengan penjatualan ulang ANBK tahun 2023 untuk jenjang SD SMP dan SMA sederajan ini teman-teman ini bisa dijadikan acuan ya kalau mungkin teman-teman nanti mau mengikuti penjatualan ulang ANBK yang khususnya ya ketika kemarin mengikuti ANBK itu mengalami kendala ya sehingga tidak bisa melaksanakan ANBK maka teman-teman nanti bisa mengikuti penjatualan ulang untuk mengikuti ANBK sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oke teman-teman ya mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik musik